Assalamualaikum teman-teman Mari berbagi dan belajar bersama Nafa Hanif Hari ini kita akan membuat puding hamper yang cantik dan lucu Untuk oleh-oleh atau bingkisan buat keluarga tersayang Kita mulai ya teman-teman Kita masukkan 3 sendok makan gula Satu bungkus agar-agar plain ukuran 7 gram Kita aduk-aduk terlebih dahulu Selanjutnya tambahkan 700 ml air Kita aduk kembali Nyalakan api Kita masak pudingnya dengan api sedang Bila gulanya sudah larut Kita bisa mengaduknya sesekali Karena ini tidak ada susunya Jadi bisa kita mengaduknya hanya sesekali saja Tidak harus selalu kita aduk Bila sudah mendidih Matikan api Aduk-aduk sebentar Untuk mengurangi uap panasnya Kemudian Tambahkan 2 bungkus Atau 2 saset pop ice Rasa permen karet Karena hari ini rasanya adalah permen karet Berlapis dengan blueberry Nanti kita akan membuat puding blueberry Setelah ini Kita aduk hingga larut Jika teman-teman ingin rasa lain Bisa rasa lain ya Selanjutnya siapkan Mika brownies ukuran 10 x 22 Kita bagi adonan permen karet ini Menjadi 2 Dalam 2 wadah Atau 2 mica Seperti ini Nah ini kita bagi 2 Selanjutnya kita biarkan padat dahulu Selanjutnya kita akan buat Puding blueberry-nya Ini dia resep Puding blueberry-nya 1 bungkus Nutrijel rasa blueberry 10 gram 6 sendok makan gula Dan 400 ml air Masak sesuai dengan petunjuk dalam kemasan Atau masak hingga mendidih Kemudian Tuang di atas Puding Permen karet yang sudah padat tadi Bagi menjadi 2 mica juga ya Selanjutnya kita biarkan padat kembali Bila sudah padat Nanti hasilnya akan menjadi 2 lapis ya teman-teman Nah bila sudah padat Hasilnya seperti ini Ini dia ya teman-teman Hasilnya seperti ini Yang bawah rasa permen karet Yang atas rasa blueberry Selanjutnya kita akan hias Untuk adonan hiasannya Teman-teman bisa lihat di video Nava Hanif yang lama Cara membuat hiasan Adonannya seperti apa Sudah ada semua Selanjutnya Untuk yang bulat ini Teman-teman bisa gunakan adonan hiasan Kemudian padatkan ditutup Cup Yang berbentuk bulat Seperti itu ya Mudah sekali kan ya Terus Untuk bebatuannya Saya menggunakan cetakan Ikan yang ada batuannya Nanti bisa teman-teman lihat di kolom deskripsi Jika mau check out Disitu saya kasih linknya ya Nanti Selanjutnya di bagian bawah Saya hias dengan Puding rumput Nanti bisa dilihat Semua cetakan yang saya gunakan hari ini Nanti saya kasih Link Pembeliannya di kolom deskripsi Jadi teman-teman bisa lihat Bila teman-teman Perlu Ingin Membeli Bisa nanti Lewat disitu Teman-teman juga bisa nih Sebutkan dari daerah mana Jawa Timur Jawa Tengah Jakarta Nanti Saya usahakan Kasih link toko Yang sudah star seller Untuk teman-teman Beli disitu Seperti itu ya Selanjutnya Kita akan hias Buding hamper ini Biar cantik Dan lucu Untuk kita Bawa sebagai Bingkisan Untuk si kecil Untuk ponakan Atau untuk Hadiah ulang tahun Mungkin Putra-putrinya Sahabat kita Seperti itu ya teman-teman Nah Cara membuat Ikan koinya Yang anti luntur Atau minim luntur Dan biar motifnya Bagus Juga sudah ada Tutorialnya Bisa teman-teman Lihat di Kolom deskripsi ya Atau di video lama Sudah ada Nah ini Cetakannya Ikan koi Ada Kura-kura Yang kecil Ini juga Ada cetakannya Semua Nah tapi teman-teman Bisa lihat Oke Sekarang kita lanjut Untuk Hias-hiasnya Buat teman-teman Yang baru gabung Dengan channel Nava Hanif Jangan lupa Klik tombol like Subscribe Comment Dan Aktifkan Tombol loncengnya Agar tidak Ketinggalan Resep Tutorial Review Tips Dan lain-lain Seputar puding Dari Nava Hanif Kita belajar bareng Kita sharing bareng Dan kita nambah Teman Oke teman-teman Kita lanjut Hias-hias ya Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Nah hasilnya Seperti ini ya Teman-teman Simple Tapi terlihat Cantik Selanjutnya Kita bisa Tambahkan Topping Seperti ini Ini sebagai Hiasan Seolah-olah Adalah Gelembung-gelembung Ikan Yang ada Di kolam Terakhir Jangan lupa Memberi adonan Berekat ya Agar hiasan kita Tidak geser Dan merekat kuat Selanjutnya Kita akan hias Puding yang kedua Nah ini dia Puding yang kedua Ini untuk Anak cowok Karena ini untuk Anak cowok Jadi nanti ada Sedikit perbedaan Yang ini Yang bulat Tetap sama Saya menggunakan Tutup cup Tutup cup Yang 200 ml Nah sama ya Selanjutnya Perbedaannya Disini nanti Dari yang Dekorasi yang pertama Kan untuk Anak putri Atau untuk Anak cewek Jadi Saya Desain Terlihat Feminim Warna-warnanya Juga Cewek Ada pink Seperti itu Untuk yang Anak cowok Kita Beri sedikit Perbedaan Nanti Tulisannya Saya buat Warna kuning Terus Disini Requestnya Adalah Ikannya Semua ikan Tidak ada Kura-kuranya Seperti itu Jadi Tidak terlihat Feminim Tapi bisa juga Digunakan Untuk Anak cewek Bisa juga Digunakan Untuk Anak cowok Seperti itu Cuman Tidak ada Warna Tulisannya Tidak Saya kasih Warna Pink Biar Terlihat Cowoknya Seperti itu Ya teman-teman Bedanya Disitu Dan sedikit Perbedaannya Yang tadi Ada kura-kuranya Yang ini Tidak ada Kura-kuranya Tapi disini Full untuk Ikan Koinya Nah Selanjutnya Kita Hiyes Bersama-sama Oke Selamat Mengikuti Sampai selamat menikmati 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 nah hasilnya seperti ini ya teman-teman sama kita kasih topping dan kita beri adonan perekat agar merekat kuat dan tidak geser nah demikian ya teman-teman tutorial hemter kita hari ini sangat simple tapi cantik dan bisa kita buat referensi buat bingkisan untuk orang tersayang terima kasih jangan lupa dukung terus Nava Hanif dengan cara like, komen, share, dan subscribe bila ada pertanyaan tulis di kolom komentar ya mama Hanif tunggu assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati